Intro Bicara tentang kuliner memang tak akan ada habisnya Selain karena manusia diciptakan dengan rasa penasaran Makanan sendiri adalah kebutuhan dasar bagi manusia Hal tersebut juga membuat orang-orang kerap suka bereksperimen dengan bahan makanan Untuk menciptakan suatu saja nikmat yang memuaskan lidah Gak ada begitu banyak makanan sehat dan alami yang tersedia di sekitar Anda Jika Anda pintar dalam mengolahnya Maka makanan tersebut mampu menjadi hidangan sehat dengan rasa yang enak Namun jika Anda salah dalam mengolahnya Makanan tersebut bisa menjadi tidak sehat lagi Atau parahnya mampu menjadi makanan yang beracun Dan berikut On The Spot telah menangkumnya ke dalam 7 makanan sehari-hari yang bisa mematikan Siapa tak kenal ubi kayu atau dikenal dengan nama singkong? Bahkan beberapa camilan yang ada di supermarket juga banyak sekali menggunakan bahan makanan ini Juga merupakan salah satu makanan populer yang digunakan sebagai bahan makanan untuk sedang diet Namun percaya atau tidak ternyata makanan yang satu ini mengandung racun yang cukup membahayakan Tanaman yang cukup banyak ditemui ini mengandung racun yang dikenal dengan nama linea marine dan lota australine Jika singkong dimakan mentah atau dimasak kurang sempurna Maka kedua senyawa ini akan berubah menjadi hidrogen cyanida Keracunan pada tubuh dapat menyebabkan penyempitan kerongkongan, mual, muntah, dan sakit kepala Kasus keracunan yang parah bahkan dapat menimbulkan kematian Namun bahaya ini sebenarnya dapat dihindari asal memperhatikan cara memasaknya Pastikan singkong benar-benar telah dimasak dengan baik sebelum dikonsumsi ya pemirsa Biasanya kacang mete sering digunakan dalam campuran panganan coklat dan cukup populer dijadikan sebagai camilan ringan Namun siapa yang menyangka bahwa ternyata kacang mete memiliki kandungan racun di dalamnya Kandungan ini dapat ditemukan pada kacang mete mentah Oleh karena itu biasanya untuk menghilangkan racun tersebut Maka kacang mete akan direbus dalam waktu yang relatif lama Racun yang terdapat dalam kacang mete dapat mengakibatkan reaksi alergi pada kulit Dalam jumlah kecil biasanya tidak begitu berbahaya bagi tubuh Namun dalam jumlah yang banyak dapat berakibat fatal Untuk itu biasanya kacang mete mentah yang biasa Anda beli sebenarnya telah diproses dengan cara dipukus atau direbus terlebih dahulu Hal itu dilakukan untuk mengeluarkan racun urusio yang membahayakan Meskipun jarang terdapat kasus keracunan karena kacang mete secara langsung Biasanya orang-orang pabrik yang bekerja pun harus dipastikan untuk memisahkan kacang mete dari kulitnya Dan mengolahnya sedemikian rupa sebelum terjual bebas ke pasaran Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah atau bumbu dapur yang mendunia Sampai-sampai para penjajah datang ke Indonesia untuk mencari bahan tersebut Salah satu rempah-rempah yang hanya ada di Indonesia adalah biji pala Namun bumbu dapur ini ternyata memiliki efek yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai takaran Jika seharusnya dalam sebuah masakan itu hanya memakai setengah sendok makan Dan Anda memasukkan biji pala satu sendok makan Hal itu akan membahayakan orang yang mengkonsumsi makanan tersebut Menggunakan bubuk biji pala pada bumbu masakan dalam jumlah yang berlebihan Akan mengakibatkan halusinasi hingga tidak sadarkan diri Terlebih jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar Dapat mengakibatkan jantung berdebar-debar, kejang, mual, dehidrasi, dan bahkan kematian Hal yang menyebabkan seseorang bisa mabuk karena mengkonsumsi bubuk biji pala adalah Karena adanya senyawa meristis tim, yani zat beracun yang ada pada biji pala Sebenarnya pemakaian biji pala ini tidak akan menimbulkan bahaya yang berlebihan Jika digunakan sesuai dengan petunjuk atau takaran Seperti yang telah diketahui, sesuatu yang berlebihan itu tidak akan memberikan manfaat Terutama bagi tubuh Terang darah merupakan salah satu makanan yang dapat ditemukan di Meksiko, Atlantik, dan Pasifik Makanan ini juga cukup populer di Tiongkok, di mana ia termasuk dalam salah satu makanan yang lezat Biasanya makanan ini dihidangkan dengan cara dikukus Dan sebenarnya yang berbahaya dari kerang ini adalah kandungan bakteri maupun virus di dalamnya Kerang ini memiliki bakteri hepatitis A, typhoid, dan dysentri Jika Anda ingin mengkonsumsi kerang darah, maka akan lebih baik menayakan terlebih dahulu lokasi asal dari kerang darah tersebut Hal itu dikarenakan sebagian besar kerang darah yang berasal dari perairan Cina Mengandung bakteri hepatitis, jadi kondisi medis di mana terjadi peradangan pada hati Dan juga karena kerang darah ini hidup di dalam lumpur, kerang darah bahkan dapat memakan sedimen Bila Anda sering mengkonsumsi kerang-kerang yang telah terkontaminasi tersebut Berangsur-angsur, logam-logam berat tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan tidak dapat dicerna atau bahkan dikeluarkan Dengan kata lain, akan terpendam di dalam tubuh Logam-logam ini akan menjadi racun di dalam tubuh dan nantinya dapat meningkatkan resiko penyakit mematikan seperti kanker Kacang S1 ini merupakan salah satu biji-bijian yang enak dan cocok dijadikan camilan untuk yang sedang berdiet Namun sayang, makanan yang satu ini juga termasuk ke dalam makanan yang beracun Almond, terutama yang tumbuh liar, jika dikonsumsi dalam jumlah besar dapat menyebabkan keracunan Karena kacang ini sebenarnya mengandung cyanida Makanya almond harus dipanaskan pada suhu tertentu terlebih dahulu Dengan cara dipanggang agar racun cyanida tersebut dapat keluar Sehingga dapat dikonsumsi tanpa membuat Anda merasa khawatir setelahnya Memang jarang adanya kasus kematian karena makan kentang Namun kentangnya warna kulit dan dagingnya sudah terlihat kehijau-hijauan Akan berbahaya jika dikonsumsi karena zat beracun glycoalknoid dan mengandung tingkat senyawa solanin yang tinggi Solanin dapat mempengaruhi saraf dan sistem pencernaan Solanin biasanya terdapat pada kentang muda yang masih terlihat kehijauan Sehingga akibatnya Anda bisa mengalami sakit kepala, lemas, diare, muntah, dan bahkan kematian Maka dari itu, pastikan Anda tidak mengolah kentang yang sudah berwarna hijau dan tumbuh tunas Dan pastikan pula untuk tidak mengkonsumsinya jika sudah terlalu lama disimpan Karena jika sudah terlalu lama, kentang akan bertunas dan berwarna kehijauan Yang mengadung racun glycoalkoid yang berbahaya bagi tubuh Memang buah-buahan ini terlihat aman-aman saja bagi semua kalangan Namun apel non-organik biasanya dilapisi dengan bahan kimia pesticida dan fungisida untuk mencegah serangga Dan beberapa di antaranya akan meresap ke dalam daging apel Maka sebaiknya kupas terlebih dahulu kulitnya sebelum dikonsumsi Untuk mencegah masukkan racun pesticida yang menempel di kulit apel tersebut ke dalam tubuh kita Selain itu, biji apel juga mengandung cyanida yang akan keluar jika dikunyah atau dihancurkan Mungkin jika sebagian biji apel Anda konsumsi tidak akan menimbulkan efek langsung kematian Namun lebih baik Anda tidak mencoba untuk mengkonsumsi biji apel dalam jumlah tertentu Apalagi ikut masuk ke dalam blender Anda saat dijuice Meskipun kandungan emigdalene yang dimiliki biji apel kecil Namun bila bercampur dengan enzim pencernaan dapat menghasilkan hidrogen cyanida Dalam jumlah besar, hidrogen cyanida dapat membunuh orang dewasa Jadi sebaiknya saat makan buah apel, bijinya jangan ditelan ya pemirsa Gang pemirsa tulad ketujuh makanan sehari-hari yang bisa mematikan versi only spot